Pemirsa pemerintah akan mengintensifkan baurang kebijakan antara fiskal, moneter, dan jasa keuangan untuk meredam efek negatif dari gejolak ekonomi global. Kebijakan lintas sektoral tersebut diharapkan mampu menjaga ekonomi tetap tumbuh positif pada tahun ini. Pemerintah terus menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meredam efek negatif dari kondisi ekonomi dan pasar keuangan global semakin tidak menentu yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemantauan atas dinamika global saat ini tidak hanya seputar perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Pemerintah juga mewaspadai transmisi dari perang dagang menjadi perang mata uang antara kedua negara tersebut. Sehingga bauran kebijakan antara fiskal, moneter, dan jasa keuangan akan semakin diintensifkan untuk meredam efek dari lingkungan eksternal. Kebijakan lintas sektoral tersebut diharapkan mampu menjaga ekonomi tetap tumbuh positif pada tahun ini. Suka atau tidak suka pasti akan terasa, entah itu dalam bentuk nilai tukar rupiah kita juga akan terpengaruh, indeks harga saham kita, bond yield kita, SBSM kita, itu semuanya nanti akan terpengaruhi. Tapi faktor fundamental bagi Indonesia untuk tetap bisa tumbuh, mempertahankan pertumbuhan di atas lima, tanpa menimbulkan kerapuhan dengan lingkungan global yang sangat volatile ini, maka kita harus meyakinkan bahwa pertumbuhan itu harus dipacu dari investasi. Sri Mulyani memastikan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Faktor konsumsi rumah tangga, kualitas belanja pemerintah, dan investasi menjadi perhatian utama sebagai penopang utama perekonomian nasional. Dari Jakarta, Diponur Bahagia Abdul Aziz, IDX Channel.